Masalah stunting dan gizi buruk tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, tapi juga menghambat pertumbuhan otak, produktivitas, dan kreativitas di usia produktif. Oleh karena itu, petugas kesehatan harus aktif mendatang masyarakat, dekatkan pelayanan kepada keluarga. Tugas dan fungsi dokter keluarga adalah menyelenggarakan pelayanan secara profesional dengan mengutamakan kunjungan rumah untuk mengukur beberapa indikator sasaran prioritas, antara lain PHBS, pengendalian penyakit penular, serta menurunkan prevalensi stunting dan gizi buruk. Dengan berbagai upaya spesifik, antara lain pelacakan, pengukuran dan penimbangan bayi dan balita kasus gizi buruk dan stunting, pemantauan kasus gizi buruk pasca perawatan, penyuluhan program 1000 HPK pada keluarga. Sampan di dayung si anak darah, pergi berlayar ke Pulau Senoa. Sebet pantun, pembuka bicara, salam kenal untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Junita SKM MPH, Kepala Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini, sebagai kandidat dari kategori Jabatan Pengawas Terbaik Seleksi Nasional Anugrah ASN tahun 2023. Inovasi dokter keluarga yang berkolaborasi dengan program Kementerian Kesehatan telah menunjukkan hasil yang mengembirakan, di mana angka prevalensi stunting dan gizi buruk di Provinsi Kepulauan Riau turun secara signifikan. Sebagaimana hasil data RISKESDAS tahun 2018? Diketahui bahwa prevalensi kekurangan gizi menunjukkan peringkat pertama terendah, sedangkan prevalensi stunting, Kepri berada di peringkat keempat terendah. Pada tahun 2019 juga, inovasi ini berhasil masuk dalam top 99 inovasi pelayanan publik. Saat ini, kami terus berinovasi dengan pengembangan program gercep anting, yaitu program gerakan penurunan stunting. Merupakan salah satu intervensi speed speak, yaitu edukasi mengenai stunting kepada seluruh elemen masyarakat. Keluarga beresiko stunting, tokoh masyarakat dan tokoh agama, pemberian bantuan pangan untuk meningkatkan status gizi balitas stunting, serta deklarasi tokoh agama, tokoh masyarakat, pemda dan swasta dalam menurunkan angka stunting. Semoga program ini akan terus berlanjut dan mendapat dukungan dari seluruh pihak. Elok bunga kembang sepatu, tumbuh diranting, sebalik ilalang. Mari bersama, kita bersatu, atas di stunting, ciptakan generasi gemilang. Bilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.